Om Swastiastu Ingat tidak password izin ke kamar mandi? Ya, might I go to the bathroom? Itu adalah salah satu contoh asking permission atau meminta izin Tapi untuk materi hari ini kita akan fokus kepada meminta izin untuk meminjam sesuatu Tadi kalian sudah menonton kan satu video berisi contoh meminta izin Di sana ada beberapa dialog orang yang meminta izin untuk meminjam sesuatu Misali ambil satu contohnya, kita baca bersama-sama Repeat after me, ulangi setelah Misali Excuse me May I borrow your phone? Sure Here you are Thanks You're welcome Itu tadi ya dialognya atau contohnya Sekarang, ayo coba kita artikan Excuse me Excuse me Permisi May I borrow your phone? Bolehkah saya meminjam telponmu? Sure Sure, here you are Tentu, ini dia Thanks Atau thank you Terima kasih You're welcome Terima kasih kembali Jadi Jadi seperti ini Cara jika kalian ingin meminjam sesuatu kepada orang lain Kalimatnya May I borrow your... Nah Di bagian titik-titik tersebut Kalian isi dengan objek atau benda yang ingin kalian pinjam Seperti tadi di dialog sebelumnya Saya ingin meminjam telpon Nah Sekarang, kalian bisa isi dengan nama benda yang ingin kalian pinjam Contohnya Example Misali sudah siapkan dua Kita baca May I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Yang kedua Yang kedua, number two May I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? Seperti itu ya Itu tadi Jika kalian yang ingin meminta izin meminjam sesuatu Sekarang, bagaimana jika kalian yang dimintakan izin? Ada orang lain Atau teman Atau saudara Yang ingin meminjam sesuatu kepada kalian Kalian tentu harus memberikan respon Atau jawaban Disini Miss Sally sudah memberikan dua jenis respon ya Yang di kiri Giving permissions Atau memberikan izin Yang di kanan Refusing permission Atau tidak memberikan izin Menolak izin Kita baca yang di sebelah kiri dahulu Giving permissions Yang pertama Sure Here you are Yes, of course Yes, please Yes, you may Ya, kamu boleh Seperti itu ya Respon memberikan izin Selanjutnya Kita pindah ke kotak di sebelah kanan Menolak izin Menolak izin Nah sekarang Ayo kita artikan I'm afraid not Artinya Saya takutnya tidak Kemudian selanjutnya No, you may not Tidak Tidak, kamu tidak boleh Sorry, you may not Maaf Kamu tidak boleh Sorry, I think It's impossible Maaf Saya rasa tidak mungkin Ya, seperti itu ya Contoh dari Giving permissions Dan Refusing Permission Selanjutnya Ini ada Vocabulary Atau beberapa Kosa kata Yang berhubungan Dengan materi kita Hari ini Kosa kata ini Juga bisa Kalian temukan Di LKS Halaman 19 Nah disini Miseli sudah ketikkan Dan Kita akan baca Bersama-sama Repeat after me Ulangi setelah Miseli Number one Pencil case Number two Camera Three Laptop Four Foreign Language Five Frightened Six Magazine Seven Go Selling Eight Water Ski Nine Boots Ten Helmet Eleven Book Twelve Violin Thirteen Scissors Fourteen Borrow Itu tadi ya Beberapa kata Yang berhubungan Dengan materi kita Hari ini Coba Perhatikan Untuk nomor Thirteen Atau tiga belas Tulisan Scissors Di LKS Kalian Kurang huruf ya Silahkan Tambahkan Huruf S Di akhir kata Scissors Untuk Arti-arti Vokabulari Ini Bisa Kalian Cek di LKS Halaman 19 Disana Sudah Tersedia ya Anak-anak Itu dia Materi kita Untuk hari ini Tentang Asking permission To Borrow Something Meminta izin Untuk Meminjam Sesuatu Beserta Dengan Respon Dan Kosa kata Yang berhubungan Misali harap Apa yang Misali jelaskan Bisa dipahami Dengan baik Ya Anak-anak Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Hari ini Misali cukupkan Sampai disini ya Kita lanjutkan lagi Di pertemuan Berikutnya Misali tutup Dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om See you Sampai jumpa